Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi Timnas Indonesia jersi lainnya atau peralatan olahraga lainnya bisa klik link yang ada di deskripsi. Negara Indonesia adalah negara yang dikenal kentalnya persaingan di negara ASEAN, tak lebih yang sangat disorot adalah tentang sepak bola. Dimana sepak bola Indonesia selalu dikucilkan dalam hal apapun, seperti apa yang bahkan selalu dilakukan media Vietnam ke Indonesia yang selalu merendahkan tim merah putih. Namun meski begitu, Indonesia tak membalas dengan hinaan yang sama, justru apa yang dilakukan Indonesia membuat negara ASEAN kagum dan justru memuji Indonesia yang sanggup mengadakan event terbesar di ASEAN yaitu Piala Dunia. Iya, dan hal itu berubah drastis dengan adanya event terbesar ini. Beberapa negara lain berdatangan ke Indonesia untuk ikut serta dalam ajang Piala Dunia U17 yang pertama dengan penuh letih dan lesu. Namun setelah tiba di Indonesia rasa letih itu hilang seketika karena melihat indahnya Indonesia dan persiapan yang luar biasa di ajang Piala Dunia ini. Ia, meskipun Indonesia kalah dari segi prestasi di ajang sepak bola di ASEAN, namun kin Indonesia telah mencuri perhatian dengan adanya event besar ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang belum dapat dimiliki oleh negara-negara lain di ASEAN. Iya, tentunya ini adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia, setelah kita tahu, pada bulan Maret lalu Indonesia telah dibuat malu dengan batalnya bergulir Piala Dunia U20 yang banyak menyita perhatian dari negara lain. Di mana pencabutan itu dipaparkan langsung oleh FIFA, dan itu adalah sebuah momen yang sangat disayangkan, karena Indonesia telah berjuang dan segala persiapan telah dilaksanakan untuk membuat event tersebut dan akhirnya batal. Dan tuan rumah nampaknya diberikan kepada negara Argentina, dan yang menyakitkan lagi adalah Indonesia tak bisa bermain di laga itu dan hanya menjadi penonton saja. Iya, terlihat pada waktu lalu, FIFA memutuskan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun hal itu pun juga batal di mana dalam pernyataan resmi FIFA, menyebut pencabutan hak tuan rumah ini dilakukan, karena Peru tidak mampu melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen. FIFA menilai Peru tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menggelar kompetisi Piala Dunia meski hanya kelompok umur U17. Waktu itu FIFA tetap dengan pendiriannya bahwa Piala Dunia U17 tetap digelar pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Tak mau berlarut lama-lama, Indonesia kemudian mengajukan diri untuk Piala Dunia U17 dan hal itu pun direstui FIFA dan meresmikan Piala Dunia U17 dilaksanakan di Indonesia. Of the FIFA Under 17 World Cup 2023 Indonesia, congratulations Ya, melihat Presiden FIFA meresmikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, media Vietnam lantas cepat merespon berita hangat tersebut. Huo Itre menyoroti penunjukkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Menurut mereka hal itu merupakan hadiah hiburan dari FIFA setelah Indonesia dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebagaimana media Vietnam sangat iri dengan keputusan FIFA, dan memuat laporan dengan menyebut hal itu sebagai bentuk hadiah dari FIFA untuk Indonesia, karena batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan tak hanya itu, media Vietnam juga lantas menyebut bahwa Indonesia adalah anak emas FIFA, karena Indonesia lolos tak melalui babak kualifikasi. Tentunya hal ini membuat Vietnam sangat iri, lantaran VNAM U17 tak lolos di Piala Dunia U17 ini. Ya, tinggal menghitung hari bahkan jam, Piala Dunia U17 akan segera bergulir, dengan adanya waktu yang semakin mepet ini, para peserta mulai berdatangan ke Indonesia. Dan pada momen itulah banyak terdapat tanggapan yang positif kepada Indonesia dengan menanggapi bahwa persiapan Indonesia sangat siap untuk Piala Dunia U17 ini. Seperti halnya pelatih Brazil yang mengatakan sangat kaget dan kagum dengan stadion yang ada di Indonesia salah satunya adalah JIS. Ya, diketahui timnas Brazil akan menjalani pertandingan di Jakarta, dan kini mereka melakukan latihan untuk melakukan persiapan pertandingan bergengsi itu. Dalam persiapan itu, nampaknya hal yang menarik terjadi, di mana pelatih Brazil mengatakan sangat takjub dengan megahnya stadion JIS dan mengatakan, Ini sangat gila, saya baru datang pertama kali ke Indonesia. Awalnya saya sempat tidak cari tahu tempat stadion mana kami akan bermain, saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk menjadi tuan rumah, tapi saya melihat bahwa mereka punya keseriusan yang kuat, ini adalah stadion yang besar, punah keindahan, dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini. Ucap Peli Peleal pelatih Brazil. Ya, tak hanya itu, panggung megah ini lanas dihiasi dengan pernyataan-pernyataan positif. Terlebih training center Bali yang sedang viral pada akhir-akhir ini, memiliki tempat latihan yang dihiasi dengan laut yang biru, membuat para peserta sangat senang antusias dalam melaksanakan training center di Bali. Mereka juga mengadakan pertandingan uji coba dengan para peserta piala dunia U17 lainnya. Banyak yang mengatakan bahwa training center di Bali merupakan training center terindah di dunia. Hal itulah yang diungkapkan dari salah satu pemain peserta negara Meksiko, sebut saja Barajas. Ya, Barajas mengatakan bahwa training center ini adalah training center terindah di dunia. Sangat indah dari lapangan, ada pantai indah di sampingnya, ini lingkungan yang sangat indah, meskipun disini saya merasa panas, tetapi kami sedang beradaptasi dengan lingkungan dan lama kemudian akan terbiasa, namun sungguh training ini sangat indah. Ya, tak hanya itu saja, berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh PSSI guna menjaga keamanan, kenyamanan serta pendukung media piala dunia seperti ada FAR yang pertama kali ada di Indonesia. Iya, FAR merupakan prosedur bantuan teknologi untuk membantu asisten wasit meninjau tayangan ulang sebuah insiden dalam permainan sepak bola, sebagai bahan pertimbangan untuk wasit utama. Fungsi VAR dalam sepak bola adalah untuk menegakkan maupun menegakkan peraturan pertandingan sepak bola, Laws of the Game, semaksimal mungkin, seperti dikutip dari Panduan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB. Proses pengamatan melalui teknologi FAR mengambil tempat dalam sebuah ruangan operasional video dengan dua orang perangkat pertandingan serta satu orang operator tayangan ulang. Jumlah perangkat pertandingan atau operator tayangan ulang bisa bertambah sesuai jumlah kamera ataupun sudut pengambilan gambar sebuah pertandingan sepak bola. Ruangan operasional VAR terhubung langsung dengan perangkat komunikasi wasit di lapangan, terutama saluran komunikasi milik wasit utama. Hal itulah yang akan kita saksikan di Piala Dunia U17 ini. Iya, jadi itulah tadi, persiapan matang Indonesia tak main-main menyambut Piala Dunia U17 dan irinya negara lain melihat kesuksesan Indonesia menggelar event besar ini.